Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan semoga Anda baik-baik saja dengan keluarga Anda dimanapun Anda berada, tetap semangat. Dengan Bung Ropan, kali ini saya coba untuk sejenak meninggalkan juga hirup-pikuk kemerihan Piala Dunia Qatar 2022, nanti siang baru kita akan membahas tentang laga-laga yang akan berlangsung di babak perempat final yang semakin menegangkan. Namun tidak boleh ketinggalan juga dengan info-info pembahasan tentang tim nasional kita, khususnya tim senior, dimana pasukan Sintayong ini sedang mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi Piala AFF yang akan dimulai pada 20 Desember, yang akan datang sampai pada 16 Januari 2023. Mereka masuk dalam pemusatan latihan di training center markasnya Bali United, dan di sana ada sekitar mungkin 26 pemain yang mungkin sampai 28 yang ditempa oleh STY untuk membentuk suatu tim yang kuat dalam persiapan memburu target juara di Piala AFF. Tapi kabar terakhir memang yang berkembang bahwa salah satu pemain yang baru saja dinaturalisasikan yaitu Sandy Walsh, ini kabarnya akan meminta izin dulu kembali ke Liga Belgia, dimana dia bernahung di klub Cafe Michelin, karena Michelin ini sedang menghadapi kompetisi lanjutan. Sehingga dia harus bergegas, angkat kopor dulu, dari tempat dimana ia ikut melakukan bersama-sama TC dengan semua pemain tim nasional Indonesia. Dan saya rasa ini juga akan menjadi kehilangan ketika Sandy ini harus balik, paling tidak kita akan bermain itu pada tanggal 23 pertandingan pertama kita di Stadion Gelora Bung Karno, dimana kita menjamu Kamboja. Ya dalam pertandingan pertama di grup A, karena kita tahu bahwa di grup A ini selain Kamboja ada juara bertahan Thailand, juga ada Brunei Darussalam, ada Filipina. Dan sayang memang banyak masyarakat pencipta sepak bola yang sudah penasaran ingin melihat kipra atau sepak terjang dari seorang Sandy Walsh, akhirnya menunda dulu. Karena dia datang ke Indonesia untuk melakukan pengucatan latihan ini sudah bagus memang, ingin bersama-sama mengetahui cara bermain di bawah asuhan STY, tapi dia harus juga balik ke Michelin karena memang tenaganya begitu dibutuhkan saat ini untuk di Liga Belgia. Dalam catatan sebelum dia balik pada 13 November yang lalu, Sandy Walsh ikut terlibat dalam pertarungan melawan Charlie Roy saat itu, dimana dia sempat tertinggal dengan 0-1, Kafe Michelin, sebelum pertandingan ditunda. Dan Sandy ikut bermain di dalam starting 11 yang dimainkan oleh pelatih mereka, yaitu Stephen, ya, The Four di sini. Sehingga dia ketika pertandingan tertunda harus datang ke Indonesia bergabung bersama-sama memenuhi panggilan dari STY. Selain Sandy kita tahu bersama, pemain naturalisasi lainnya adalah Jordi Ahmad. Jadi ketika dia balik saat ini, itu tinggal Jordi yang ada di sana. Namun Sandy sudah meminta izin kepada pelatih Sintayong, dan sudah diberikan izin itu juga termasuk dengan Ketua Umum PSSI. Muhammad Iryawan atau Iwan Bule, pasti sudah dia memberikan penjelasan tentang bagaimana pentingnya untuk kembali ke Kafe Michelin ini, tapi dia berjanji juga mungkin akan balik ke Indonesia, memperkuat tim Indonesia. Bagi STY, dia tidak mengkhawatirkan, dia tidak terlalu terpukul, walaupun dia ingin memasang Sandy Walsh di bagian starting 11 dia, tapi kan posisi dia di bagian kanan itu masih ada Asnawi yang bisa mengisi posisi tersebut. Masih ada juga Jakob Sayuri yang bisa dimaksimalkan. Masalahnya bagi STY, karena dia ingin memang melihat ada kombinasi yang sangat bagus di lini belakang ketika Sandy sudah ada bersama dengan Jordi. Ini hanya tertunda sesaat saja. Karena kalau dari jadwal yang saya lihat di sini, Sandy itu akan bermain melawan Circle Brugge atau Bruts itu di pekan ke-18. Mereka akan bertarung di sana dan dia perlu memang untuk bisa ada bersama dengan klub di mana dia bernaung. Dan menjadi masalah juga di sini bahwa setelah dia balik nantinya, itu rencananya pada tanggal 24 setelah pertandingan tersebut, dia harus balik karena tanggal 26 akan ke Brunei menghadapi. Tapi Brunei memilih ini pertandingan mereka bukan di Brunei, di mana akan menjamu tim Indonesia, itu akan berlangsung di Malaysia. Nah Brunei memilih Stadion Kuala Lumpur, FE, KL FE. Ini markas dari klub setempat, Kuala Lumpur, FE ya. Itu ada di daerah Ceras, di kota Kuala Lumpur. Nah di sinilah Brunei akan menjamu sebagai tuan rumah tim Indonesia. Jadi tidak akan ke Brunei Darussalam. Sandi setelah menyelesaikan pertandingan pada tanggal 24 itu melawan Brunei ini dia harus balik. Dia balik dan mempersiapkan diri dia langsung menuju ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Jadi dia akan turun di Kuala Lumpur sana langsung bergabung dengan tim nasional senior kita untuk menghadapi Brunei. Nah dia akan bertanding. Tanggal 29 ketika selesai melawan Brunei kita harus bersiap-siap. Dia juga akan ikut ke Jakarta. Dia tidak akan balik dulu ke Belgia. Dia balik ke Jakarta bersama rombongan, mempersiapkan diri juga dalam pertandingan nantinya menjamu juara bertahan tim gajah perang. World Elephant ini di Stadion Glorabung Karno. Ini pertandingan yang seru yang ditunggu tentunya. Banyak yang ingin melihat ketika dia akan berhadapan. Ini kan pertarungan sesungguhnya. Karena kita tahu kita kalah di final 2020 di pilihan FF di Singapura ketika itu melawan Thailand. Tapi dengan pasukan mudah dari STY karena ada pertama Arhan di sana. Egy, Witan, ada bermain Rahmat Irianto yang juga ikut berada di sana. Tapi kali ini sudah ada Sandi dan Jordi. Jadi ketika kita akan menjamu, Sandi itu masih ada. Nah yang akan dipertanyakan nantinya setelah melawan Thailand tentunya di babak semifinal. Karena dia juga masih akan bersama ketika akan menuju ke Filipina. Di Filipina itu tanggal 2 atau tanggal 3 di sana. Di Manila, Sandi bisa ikut untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Karena di Belgia itu tanggal 24 setelah selesai kan ada libur natal. Itu di Belgia. Jadi tanggal 27-28 memang masih ada pertandingan di sana. Tapi Cafe Michelin sudah menyelesaikan pertandingan tanggal 24. Sehingga ada libur natal dan tahun baru ini. Yang harus diantisipasi adalah pada tanggal 8 nantinya. Karena dalam jadwal Cafe Michelin ini, di mana Sandi bermain itu akan tandang ke Schulter Wargem. Klub di sana Wargem. Jadi mereka akan tandang. Itu pada tanggal 8. Nah tanggal 8 ini kan tanggal-tanggal krusia. Kalau Indonesia, dan saya memastikan Indonesia bisa lolos ke semifinal. Mungkin bersama dengan Thailand. Nah lag pertama di Piala IFF itu babak semifinal itu tanggal 6 dan tanggal 7. Lag keduanya di tanggal 9 dan tanggal 10. Untuk babak semifinal IFF. Di sana apakah Sandi masih akan tetap? Karena tanggal 8 yang saya sebut ini, mereka akan Cafe Michelin bermain bersama Wargem. Kecuali dia sudah mendapatkan isin penuh dari pelatih mereka. Kemudian dia akan stay di Indonesia. Dia tidak akan balik lagi. Walaupun mereka akan tandang ke Schulter Wargem ini. Dan setelah menyelesaikan pertandingan babak semifinal ini. Itu tanggal 15 itu rencana final Piala IFF juga. Nah di sana Cafe Michelin ada jadwal juga pertandingan. Sandi juga akan bermain di sana. Itu Cafe Michelin akan bermain di kandang mereka. Di Stadion Akter de Kasserme. Itu markas dari Cafe Michelin. Dimana Sandi juga berlatih di situ. Bermain di situ saat mereka kandang. Itu menghadapi Ostendi. Klub di Belgia. Nah kita akan lihat. Kalau dia pergi ke sana kan dia tidak akan bermain. Kalau kita ke final. Jika kita ke final dia tidak akan bermain. Jika dipanggil. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan izin penuh. Setelah tampil di semifinal. Dan final. Karena bisa saja dia absen. Di dua lag semifinal. Kalau klubnya butuh tenaga. Karena saya pikir klubnya ini. Dia pemain inti. Bukan pemain cadangan di Cafe Michelin. Untuk di posisi B kanan. Sandi tidak tergantikan. Makanya betapa besar harapan dari klub Michelin ini. Untuk seorang Sandi ini. Kalau dia pergi sebelum tanggal 8. Pasti dia tidak akan bermain di tanggal di lag pertama. Dan di lag kedua. Untuk bapak semifinal. Sayang. Semoga ada deal-deal khusus di sini. Dia tidak akan balik lagi. Artinya dia melewati dua pertandingan. Bagi Cafe Michelin. Untuk ke Sulte Waragame ini. Pertanggal 8. Dan juga di. Melawan Austin. Sehingga dia fokus untuk. Bermain bersama dengan tim nasional kita. Walaupun ini bukan menjadi bagian dari. Jadwal FIFA Match Day. Tapi semoga ada kerjasama yang baik. Dan ini tentunya dibutuhkan. Bagaimana Neko dari PSSI. Pak Muhammad Iryawan. Pelatih Sintayong. Untuk bisa. Mungkin berkirim surat di sana. Bertelepon. Meminta. Untuk. Sandi. Tetap ada. Tidak pergi. Kalaupun semifinal. Ya dua pertandingan. Sandi pergi juga. Dan kita ke final. Mungkin saja satu pertandingan. Dia bisa memainkan. Jika kita ke final. Untuk dia bersama-sama. Ada bersama dengan tim Indonesia. Tapi menurut saya ya. Lebih bagus. Lebih penting. Kalau dia dua-dua ada di sini. Semifinal dan final. Karena kalau dia bermain bagus. Pasti orang akan sangat menunggu. Kehadiran Sandi ini. Nah di samping itu. Di bapak semifinal juga. Ada kabar lain. Bahwa Elkan Bagot akan menyusul. Ketika Elkan Bagot ini datang. Kan bagus. Untuk tim nasional kita. Karena klubnya Gillingham. Yang sudah mendapat persetujuan dari Ipswich. Klub induknya ini akan melepas dia. Dia tidak akan bermain. Mungkin di bapak fase grup. Tapi Elkan Bagot akan bergabung. Jika Indonesia ke semifinal. Menjadi lebih bagus. Kalau Elkan berduet dengan Jordi di belakang. Kemudian ada Sandi di kanan. Jadi ada tiga pemain yang orang pengen lihat. Dengan adanya. Dan Elkan ini akan terus. Jika kita ke final. Elkan akan bersama dengan tim nasional kita. Sampai ke final. Nah itu menjadi harapan. Bahwa Sandi ini. Jangan balik lagi. Walaupun saya bilang tadi. Itu kan ada dua jadwal penting. Di antara semifinal dan final. Yang dimenangkan kalau Indonesia ke final. Ini ada dilematis memang. Di sini. Tapi semoga Sandi bisa bersama-sama dengan tim nasional kita. Dalam rangka kita memburu untuk pertama kali. Menjadi juara. Dan ini trofi pertama yang diincar. Dalam kepelatihan karir STY ketika menengani tim nasional Indonesia. Orang boleh mengatakan bahwa ini piala yang tidak masuk dalam karirnya resmi FIFA. Tetapi ini salah satu kejuran turnamen yang bergensi di kawasan Asia Tenggara memang. Di antara yang selalu diperebutkan. Dan ini kesempatan juga bagi Sandi untuk bisa memberikan trofi bagi tim nasional yang sudah menaturalisasikan dia bersama dengan Yordi. Karena dia juga ingin memberikan yang terbaik bagi tim nas kita. Ya itulah kita lihat dan Sinta Yong sudah mengatakan dia memberikan izin. Ya udah balik. Dia akan kembali bersama dengan tim nas. Dan saya senang dengan STY ya. Sangat pengertian dan juga penuh optimis. Karena dengan tidak adanya Sandi dia masih meyakinkan bisa melewati pertandingan pertama melawan Kamboja dengan kemenangan. Sebelum menunggu Sandi itu balik ke tim nas. Akan bertarung dengan Brunei Darussalam dan menghadapi Thailand dan Filipina. Kita nantikan bersama. Oke sampai disini dengan saya Bung Ropan. Ya saya ingatkan kepada teman-teman untuk nantinya siap-siap di konten berikut. Kita akan ada kuis lagi untuk babak perempat final. Ya akan memainkan Kroasia disana. Wah dan Brazil. Kita lihat nantinya. Karena ada pertandingan-pertandingan lain. Ada Belanda juga melawan Argentina. Argentina, Perancis juga akan menghadapi Inggris. Dan Portugal akan menghadapi Maroko. Oke dengan mengurupan. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati